PDIP dukung Anies Andika di Pilgub, Jakarta 2024? Ini jawaban Puan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani merespons positif wacana duet Anies Baswedan dan Jenderal TNI, Purnawirawan. Andika perkasa untuk berkontestasi dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta 2024 hingga 2029. Respons itu disampaikan Puan merespons pertanyaan wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menarik, ujarnya sambil tersenyum kepada awak media. Menurut Puan, PDIP membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai-partai lain untuk turut serta dalam Pilgub Jakarta 2024. Tidak terkecuali Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Bisa saja selama memenuhi kuota yang ada, dalam artian persyaratan dan mekanismenya itu mencukupi, bukan tidak mungkin. Politik dinamis, kata Puan. Seperti diketahui, Anies sudah ditetapkan sebagai bakal cagup oleh Partai Keadilan Sejahtera. Rekomendasi dukungan pun sudah diberikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta, namun belum ada keputusan dari DPP PKB. Sementara itu, Andika Sang Mantan Panglima TNI merupakan salah satu dari sejumlah kader PDIP yang dijagokan turut serta dalam Pilgub Jakarta 2024. Nama-nama lain diantaranya Menteri Sosial Tri Risma Harini, Ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azward Anas. PKB, Anies Andika Menari. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Lulukmur Hamidah menilai nama mantan Panglima TNI Jenderal, Purna Wirawan, Andika Perkasa Menarik untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Keduanya disebut cocok karena sudah teruji di lapangan dalam memimpin. Anies Andika termasuk salah satu opsi yang menarik. Keduanya figur yang teruji di lapangan masing-masing. Bisa melengkapi khususnya basis elektoral di Jakarta yang selama ini berbeda dengan basis Mas Anies ataupun PKB, Ujar Luluk, Jakarta. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya masalah pencalonan Anies dan Andika kepada partainya dan PDI Perjuangan. PKB juga akan mengutamakan kadernya untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Situasi masih dinamis sampai sekarang. PKB juga siap jika kader kami diminta untuk mendampingi Mas Anies, Ujar Dia. Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan riski yang berkah oleh Allah. Amin Ya Rabbal Alamin